Intro Lali-lali 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 Datang disalami Yang perlu Angger mengerti Adalah kisah secara panjang Pastilah ada hikmahnya Angger Dan hikmah itulah Yang harus Angger cermati Ambillah semua hikmah dari sejarah-sejarah itu Bangsa yang besar Adalah bangsa yang tidak pernah merupakan Sejarah masa lalunya Baik yang Eang Aku ingin melanjutkan cita-cita dari kanjeng Eang Sutowichoyo Adipati Montoroko kini mendahulukan batuknya Dengan agak ragu-ragu Ia kemudian bertanya Maksud Angger Apakah Angger ingin menaklukkan tanah jauh Benar yang Karena hingga kini Masih banyak daerah timur yang belum mengaku takluk kepada Mataram Bahkan beberapa katipaten Yang semula mengakui kekuasaan Mataram Kini secara terang-terangan memerdekakan diri Setelah perhatian dari Suwadhi Romoprab Teralih pada pembangunan yang lain Sultan Agung kini berhenti sejenak Meskipun bukan berarti memberontak Mereka harus diingatkan Eang Bahkan bukan hanya itu Aku juga berencana Untuk mengusir orang-orang Belanda Yang kini menguasai Sunda Kelapa Sunda Kelapa Nama sebenarnya adalah Kelapa Atau Bandar Kelapa Setelah direbut oleh Fatahila Dari tangan Portugis Pada tahun 1527 Namanya berubah menjadi Jayakarta Artinya adalah kemenangan yang gemilang Jayakarta selanjutnya berubah menjadi Batavia Dan menjadi Jakarta yang sekarang Kedua alis mata Adipati Montoroko Seperti hendak kini menyatu Namun ia masih mendengar Ketika sesuhunan Agung Kemudian menambahkan kata-katanya Seperti laporan yang telah aku dengar Sejak tahun 1602 Bangsa yang berambut jagung Yang kemudian menamakan dirinya V.O.C. itu Telah menguasai Sunda Kelapa Yang kini bernama Jayakarta Buruknya lagi Mereka telah mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia Padahal Jayakarta Adalah nama pemberian dari Fatahila Panglima Perang Demak Setelah berhasil merebut benteng Portugis di Sunda Kelapa Pada tahun 1527 Berkat kemenangan merebut benteng Portugis itulah Fatahila kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta Kalau orang-orang Belanda kemudian mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia Mereka tentu mempunyai niat yang busuk Mereka juga pasti hendak menguasai tanah Jawa Yang telah mereka anggap negeri emas Negeri rempah-rempah Karena itu Sebelum mereka menjadi besar Maka aku akan menghancurkannya Bagaimana yang? Bagus ya Itu bagus sekali Tetapi anggir juga harus bisa menghitung Jangan sembrono Semuanya harus dikaji secara cermat Tentu saja yang Aku tidak ingin gagal Sekali pukul Patavia harus hancur Karena itulah yang Aku tidak akan melangkah tergesa-gesa Setelah persiapannya benar-benar matang Barulah kita akan bergerak Ya Memang harus begitu Nger Jadi yang setuju Adi Pati Montoroko terbatuk-batuk Sambil berpaling Ia kemudian berkata Tentu aku tidak bisa menolak Nger Terutama Untuk memerangi orang-orang yang berambut jagung Yang datang dari tanah seberang itu Sebab kedatangan mereka di bumi Jawa ini Ternyata tidak hanya sekedar ingin berdagang Mereka juga mulai mencampuri persoalan-persoalan yang timbul di atas tanah ini Suatu ketika Mereka akan memasuki kota-kota Bahkan istana-istana Inilah yang harus anggir jangati Sesukur dan agung kini mengangguk Memang terbayang dalam benaknya Suatu kekuatan asing yang muncung dari seberang lautan Dengan kekuatan yang besar dan senjata yang lebih baik Dari senjata yang dimiliki oleh orang-orang beribumi Dari kerisauan inilah Yang kemudian memunculkan dekat untuk mengusir bangsa asing itu dari Batavia Tetapi Alangkah lebih baiknya Masalah ini kita bicarakan dalam pasewa anggir Tentu saja yang Secepatnya akan aku lakukan Langkahku pun Tentu akan lebih ringan Jika yang telah merestuhinya Itulah yang paling utama yang Adi Pati Mondoroko kini mengangguk dan tersenyum Yang merestuhi mungger Terima kasih yang Tetapi anggir jangan berharap banyak Maksud yang Kembali orang tua yang rambutnya telah memutih itu tersenyum Dengan sangat pelan ia kemudian berkata Tentu saja Aku tidak bisa mendampingi Angger kemedan laga Karena tubuhku yang telah digerokoti umur ini Tidak perlu dipikirkan Senopati-senopati Mataram Akan mampu kita andalkan Dan soal umur Siapapun akan maklum yang Bahkan seluruh kaulo Mataram pun Tidak ada yang lebih sepuh Bila dibandingkan dengan usia yang montoroko Itulah angger Bahkan aku sendiri Sampai lupa menghitung Berapa usiaku yang sebenarnya Yang perlu bersyukur Adi pati montoroko pura-pura tidak mendengar Dan setelah mengalus-alus cenggotnya beberapa kali Barulah ia kemudian berkata Sejujurnya Aku sendiri sudah mulai bosan Bosan yang Ya Bosan yang Angger bayangkan Aku sepantaran dengan yang buyutmu Kakang pemanahan Kakang penjauhi Dan kanjeng Sultan Nati Wijoyo Mereka semua telah wafat Bahkan kedua putraku Yang memanduro dan wirobrobok Juga telah mendahuluiku Kembali ke alam kelanggengan Sesuhunan agung kini terdiam Sembari menyorongkan badan Kedua bola matanya menengadah Menatap langit-langit ruangan itu Namun hanya sedetik kemudian Lalu ia seperti berkumam Mengalihkan pembicaraannya Yang Bisakah metaram berkembang seperti mojok pahit Kenapa tidak Yang melihat Angger sangat cerdas Dan memegi bakat dalam memimpin Dengan begitu Angger tinggal berusaha dan melangkah Yang terpenting Adalah Angger harus bersikap arif dan bijaksana Mendengar seluruh suara rakyat Itulah intinya Angger Terima kasih Pasepan dalam itu kini menjadi sunyi Malam semakin tidur Dan di luar Bulan mengambang diantara bayang-bayang meka yang berwarna biru kehitaman Adipati Montoroko merasa tidak perlu berlama-lama Setelah meraih cangkir Menyetut isinya hingga tuntas Ia kemudian bangkit dan mohon diri melangkah keluar Dari belakang punggung Ia masih mendengar Ketika sesuhunan agung kemudian bergesis Doakan aku yang Orang tua itu berpaling Menganggu dan berlalu tanpa menoleh lagi Seperti yang direncanakan Beberapa hari setelah itu Sesuhunan agung menerima para sesebu Dan para petinggi metaram Pada sebuah ruangan khusus Sesuhunan agung duduk di tengah Diapit oleh Adipati Montoroko di sebelah kanan Sementara pangeran Puruboyo Panembahan Juru Kiting Berada di sebelah kirinya Pangeran Juminah Tumenggung Martoloyo Tumenggung Wimbosoro Tumenggung Joyo Suponto Senopati Mandurorejo Uposonto Kipuyut Prambanan Kilurah Landuwatang Beserta petinggi lainnya juga hadir di sana Setelah berucap basa-basi ala kadarnya Sesuhunan agung menyampaikan keinginannya Melanjutkan cita-cita dari Eyang Puyutnya Yaitu Panembahan Sinopati Yang telah tertunda untuk menguasai Tanah Jawa Bukan hanya itu Engsun juga berencana akan menggembur orang-orang Belanda Yang kini telah menguasai Sunda Kelapa Sambil melirik ke arah Adipati Montoroko Ia kemudian meminta pendapatnya Bagaimana jika menurut Eyang Suaranya kini terdengar tenang namun penuh dengan tekanan Hening ruangan itu ketika Adipati Montoroko tidak segera menjawab Setelah terbatuk-batuk kecil Barulah seseput metaram itu berkata Eyang bisa mengerti Nger Melanjutkan cita-cita leluhur itu Memang adalah pekerjaan yang mulia Tetapi Eyang mengingatkan Angger jangan kerusak-kerusuk Semuanya harus ditimbang secara mapan Dan penuh perhitungan Itulah intinya Terima kasih Eyang Terima kasih Eyang Sebenarnya keinginan ini telah bersarang dalam benak ulama Tetapi baru hari ini aku cetuskan Setelah aku melihat metaram telah siap Apalagi jika daerah-daerah taklukan juga ikut bergabung Hingsun yakin kita akan mampu Orang tua yang dituakan di metaram itu kini menganggut Syukurlah Kalau memang sudah siap Silahkan Nger Eyang merestu Nger Masih dengan tersenyum Sesuhunan Agung kemudian ganti pertanyaan pada kejul kiting Bagaimana menurut pendapat Eyang Juru Kiting Panembahan Juru Kiting tidak segera menjawab Tangannya sibuk memainkan bola-bola tasbih yang sebesar biji asem Ia merasa tidak sepenuhnya sependapat dengan keputusan itu Meskipun sebagai guru dan penasehat keraton metaram Panembahan Juru Kiting merasa tidak harus selalu menyetujui semua langkah dari sesungan Agung Karena dengan suara sebarur sesak ia kemudian berkata Kalau Eyang agak berbeda Jika Angger berkeinginan untuk memerangi orang-orang Belanda di Teratah Kulon Eyang sangat sependapat Tetapi jika Angger ingin menguasai tanah Jawa Hanya untuk sekedar mencari ketenaran atau semacamnya Maka Eyang kurang setuju Nger Wajah sesurunan Agung kini berubah menjadi kaku Matanya menyipit dan bibirnya mengatup rapat-rapat Setelah menghilang nafas panjang Barulah kemudian ia berkata Sebentar Eyang Eyang jangan salah mengerti Langkah ini justru berawal karena pesan Romo Prabu Sebelum meninggalkan kita semua Romo Prabu pernah berpesan Agar aku melanjutkan perjuangan Eyang dan Angsutowi Joyo Aku sendiri tidak paham dengan pesan itu Eyang Tetapi aku hanya menduga Karena suar Ki Romo Prabu merasa belum mampu berbuat banyak selama pemerintahannya Jadi gagasan itu Adalah bukan lahir karena nafsu pribadiku Melainkan karena wasiat Sehingga aku harus melangkah yang Panembahan Juru Biting Kini mengelus-elus singgotnya Yang mulai berwarna keperakan Mohon maaf Angger Eyang paham Dan Eyang juga sangat mengerti Cita-cita dan perjuangan kakang Mas Panembahan Sinopati Tetapi menurut Eyang Cobalah Angger berpikir ulang Kecuali Untuk mengusir orang-orang yang berambut jagung di Sunda Kelapa itu Angger Suasana kini menjadi handik Hanya Pangeran Purboyo yang kini nampak mulai goreh Garis-garis wajah di sekitar pipinya dan diantara kedua matanya kini nampak lebih dalam Sesaat kemudian sebelum sesuhunan agung kembali berkata Pangeran Purboyo kemudian mendahulunya Mohon maaf kakang Panembahan Aku sependapat dengan nama Sprap Serta Paman Atipati Mondoroko Melanjutkan cita-cita leluhur itu Adalah suatu sikap yang terpuji Sekaligus tanda bakti kepada leluhur Karena itu aku berpendapat Menguasai Tanah Jawa Adalah tugas mulia yang harus diselesaikan Saya tahu Dimas Pangeran Seperti yang sudah aku katakan Untuk memerangi bangsa asing di Batavia itu Secara pribadi aku sangat mendukungnya Namun untuk menaklukan daerah Katibatan yang lain Aku kurang sependapat Kasian rakyat kecil yang tidak tahu kentang kimpulnya Maka kalau boleh menyarankan Mohon dipertimbangkan sekali lagi Tetapi kakang Ini adalah justru demi kejayaan metaram Dan anak cucu kita kelak kakang Sanggah Pangeran Purboyo Tidak ada suatu kegayuan Yang bisa diraih begitu saja kakang Semuanya harus diperjuangkan Dan inilah perjuangan itu Ucapan panembahan Juru Kiting Yang sudah mengelatung di pipir Kemudian ditelannya kembali Ketika melihat Hampir semua yang hadir Kini memandang ke arahnya Maka Ia pun kini merasa Tidak perlu menjawabnya Karena ia merasa Apa yang telah dikatakannya Sudah cukup jelas Selagi yang hadir saling perpandangan Hampir bersamaan Mereka harus menoleh Ketika sesungguh dan agung Kemudian berkata Ini hanya sebuah gagasan Dan aku paham Tentu tidak semua yang hadir Di pasewaan ini setuju Dengan gagasan itu Itulah sebabnya Aku mengundang kalian semua Untuk didengar pendapatnya Sesurunan agung Kemudian bangkit Dan bertindak ke arah jendela Dengan kedua tangan Menyanggat dagu Di tatapnya Ujung-ujung Daun cemara Yang menggapai langit Sejumlah prajurit Nampak hilir mudi Dengan tombak Yang siap di tangannya Setelah menarik Nafas berat Ia kemudian kembali berkata Kalian semua perlu tahu Bahwa gagasan Yang kita bicarakan ini Sebenarnya sudah Aku pikirkan jauh Sebelum aku diwisuda Menggantikan romo prabu Untuk cemeneng noto di metaram Aku menganggap masalah ini Adalah sebuah masalah yang besar Yang akan melibatkan Para kaum lo metaram Selain karena wasiat Dari suargi kajak romo Itulah sebabnya Aku membutuhkan Masukan dari para sesebu Petinggi pemerintahan Para senopati dan kalian semua Pangeran Purboyo Masih hendak kemudian berkata Namun kalimat yang telah Menggantung di mulutnya Itu ditelanya kembali Begitu mendengar sesuunan agung Ganti bertanya Pada pangeran Jumina Bagaimana menurut paman Jumina Sesepuh metaram Yang rambutnya Mulai memutih itu Kini memejamkan mata Ia mengangguk tidak Berpaling pun juga tidak Dengan nada yang berat Ia pun kemudian berkata Pohon maaf Seperti paman jurur kide Aku mendukung jika nakmas prabu Memerangi orang-orang Belanda itu Tetapi untuk yang lain Aku juga kurang sependapat Pangeran Jumina tertiam Ketika secara tiba-tiba Sesuunan agung kemudian mengotongnya Paman pangeran Ia namas Ujar pangeran Jumina Sembari mengangkat mukanya Namun penguasa metaram itu Tidak menanggapi Sesuunan agung kemudian Melempar pertanyaan Kepada Tumenggung Mertoloyo Kalau menurut paman Tumenggung Hamba adalah prajurit Sekaligus abdi Dari kanjeng si rumur Karena itu Segala titah dari sinuun Harus hamba junjung tinggi Terima kasih paman Bagaimana menurut paman Mimbosoro Apapun yang terjadi Hamba akan menjunjung tinggi titah dari padukah Meskipun tubuh ini telah hancur menjadi debu Ya Jadi paman setuju Mimbosoro kini mengaturkan sebanyak Hamba juga sepakat Kusti Sahut Tumenggung Joyo Sukbonto Hamba juga Lontar Upot Sonto dan Kipuyuk Prambanan Hampir bersamaan Hamba adalah Gawulau Metaram Karena itu Hukumnya wajib bagi hamba Untuk berjuang demi kejayaan Metaram Seru Kipuyuk Prambanan Hamba juga mendukung sinuun Lontar Senopati Manduro Rejo Tetapi hamba mohon maaf Ada sesuatu yang ingin hamba tanyakan Silahkan Katakan Yang membuat hamba heran Kenapa sinuun tidak langsung menumpur orang-orang Belanda itu Menurut pertimbangan hamba Bukankah sinuun akan membuang-buang waktu Jika harus menaklukan beberapa ketipaten di wilayah timur terlebih dulu Sesuunan agung kini tersenyum Pertanyaan yang bagus Paman Tetapi Paman keliru Justru para adibati taklukan itulah Yang nantinya akan aku kerahkan untuk mengempur Belanda Tentunya juga bersama Metaram Sebab aku melihat Kekuatan Belanda di Batavia cukup besar Apalagi Senjata mereka yang disebut bedil itu Bisa membunuh dari jarak jauh Bahkan meriam mereka pun Juga mampu menghancurkan istana Meskipun berlapis baja Kekuatan persenjataan itulah Yang harus aku bertimbangkan Mereka yang mendengar kini mengangguk-angguk Sebelum ada yang bertanya Sesuunan agung kini menambahkan kata-kata yang kembali Belum lagi kekuatan armada lautnya Sementara Kita justru tidak memilikinya Karena itu Madura Belambangan Panaruan Surabaya dan Gresik harus kita kuasai Selain juga Wirosobo Mereka-mereka itulah Yang nantinya akan aku kerahkan untuk mengembur Belanda dari lautan Karena itu Aku berpesan agar para adibati yang menyerah Untuk tidak dibunuh Aku juga melarang setiap prajurit metaram Untuk merampas harta kekayaan Apalagi sampai mengambil putri boyongan Mereka yang menyerah Akan aku kembalikan lagi seperti kedudukannya semula Sehingga mereka benar-benar takluk tanpa menimbulkan dendam Rencana itulah yang akan aku terapkan Bagaimana pendapat kalian? Senyum kepuasan Kini tersungging di bibir sesuah dan agung Ketika secara serempak Mereka yang hadir menyatakan persetujuannya Kalau begitu Aku tidak akan ragu-ragu lagi Semuanya telah menjadi lebih jelas Sekarang bersiaplah Gerakan ini harus segera dimulai Sebagian yang mendengar kini menganggu-anggu Sementara sebagian yang lain saling berpandangan Pangeran Jumina melirik pada panembahan juru kiting Yang hanya mengangkat bahunya Sementara pangeran purboyo tersenyum tipis Dan kijuru mertani terbatuk kecil-kecil Setelah dianggap cukup Mereka kemudian kembali pada tugas mereka masing-masing Hari-hari berikutnya Sekala persiapan telah dipacu Sesunan agung Bahkan merasa Waktu seolah-olah menjadi semakin sempit Memaksa Orang nomor satu timetanam itu Harus selalu meninggalkan istana dan terjun langsung ke lapangan Kesibukan sesunan agung yang terlalu padat itulah Yang akhirnya menarik perhatian istrinya Yaitu Kanjeng Ratu Ayuwangin Kanjeng Ratu Ayuwangin adalah permaisuri Sultan Agung Yang berasal dari Tembayak Dari selentingan yang tersebar dari mulut ke mulut Kanjeng Ratuwangin mendengar Mataram kini tengah melakukan persiapan Untuk menaklukan beberapa daerah katipaten di wilayah timur Bahkan Ia juga mendengar Mataram akan menggempur VOC di Batavia Sebagai tindak lanjutnya Namun selentingan yang masuk ke telinganya Itu masih belum jelas Dan juga masih terlihat kabur Maka ketika pada suatu siang Ia bertemu dengan Pangeran Jumina Yang sedang berkunjung ke istana Ia kemudian meminta penjelasan Benarkah kabar itu Paman Panger Pangeran Jumina tidak segera menjawab Sedetik diamatinya Kanjeng Ratuwangin Seolah-olah sudah begitu lamanya tidak bertemu Baru setelah menghela nafas panjang Pangeran Jumina kemudian berkata Itulah yang merisaukan Merisaukan bagaimana Paman Sambil tersenyum Buru-buru Pangeran Jumina menyahut Aku lupa Mungkin Nimas Ratu belum pernah melihat Akibat perang di Medan Laga Sehingga wajar saja Nimas Ratu belum bisa membayangkannya Selagi Kanjeng Ratuwangin menganggu-anggu Pangeran Jumina kemudian melanjutkan kata-katanya Akibat perang itu sungguh sangat Mengerkiri si Nimas Ratu Bayangkan Perang itu sendiri akan memungut banyak korban Lengkap dengan genangan darah dan air mata Impasnya juga sangat mendebarkan Banyak istri yang menangis kehilangan suami Banyak anak yang kehilangan orang tua Dan banyak orang tua yang kehilangan anak Perlu lagi akibat yang haid Yang pasti perang membuat manusia saling membunuh Dan perang bisa membuat bubrahnya tatanan Itulah sebabnya Paman menolak rencana Namas Prabu Yang akan menggempur daerah tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!